Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di video tutorial teknik komputer dan jaringan di video kali ini kita akan membahas tentang jaringan VLAN baik itu yang terhubung secara kabel maupun merekabel nah disini nanti kita akan coba membuat tiga buah VLAN yaitu VLAN 10, VLAN 20, sama VLAN 30 dimana nanti masing-masing VLAN ini kita akan coba buat konsep yang terhubung dengan kabel dan ada yang terhubung dengan merekabel dimana nanti untuk hasil pengujiannya masing-masing komputer baik yang se-VLAN maupun yang tidak se-VLAN itu bisa terkoneksi baik itu yang terhubung secara kabel maupun merekabel oke untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke praktek disini saya menggunakan aplikasi CISCO paket tracer versi 8 jadi kita tambahkan saja langsung kebutuhan perangkat yang akan kita gunakan kita tambahkan 3 buah PC ya kita anggap ini adalah PC untuk VLANnya jadi nanti kita akan buat 3 buah VLAN kemudian kita tambahkan laptop ini yang terhubung secara wireless kita tambahkan 5 untuk suite-nya kita tambahkan 1 ya jadi nanti ada 1 suite nanti yang disini terhubung ke wireless-nya tapi kita tambahkan dulu untuk routernya kemudian kita tambahkan wireless oke kira-kira seperti ini ya ini kita kasih selanjutnya kita coba hubungkan dengan masing-masing kabel kita gunakan kabel otomatis saja untuk mempercepat proses pertama-tama kita coba konfigurasi di bagian ini ya jadi untuk PC yang ini kita akan setting jadi VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 kita buat dulu nama VLANnya ya selamat menikmati oke selanjutnya kita konfigurasi untuk mode terang ya biar nanti biar nanti data dari VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 ini bisa melewati router jadi untuk mode terangnya disini kita pakai interface FA05 jadi kita langsung saja konfigurasi biar bisa direwati oleh VLAN 10 sampai VLAN 30 jadi kita harus tambahkan disini simpatnya alway VLAN 10 sampai 30 oke setelah itu kita konfigurasi di bagian router ya bagian router disini kita masuk ke terminalnya nah disini kita harus setting kita rencananya mau men-setting masing-masing komputer VLAN ini dapat IP secara DHCP jadi nanti di konfigurasi di routernya kita harus masukkan perintah DHCP jadi kita konfigurasi dulu yang disini jadi kita konfigurasi dulu yang disini oke kemudian kita masuk ke konfigurasi VLANnya ini kita rencanakan untuk VLAN 10 itu dapat IP 10.1 kemudian untuk VLAN 20 nanti kita setting 20.1 kemudian untuk VLAN 20 nanti kita setting 20.1 oke 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 eh setelah itu kita lanjut ke konfigurasi DHCP pool oke DHCP id DHCP pool nama pilihannya siswa kemudian kita tambahkan networknya disini oh sorry eh di full root ya di full rooternya 92 68 10 31 jadi di full rooternya ini adalah IP dari gateway yang ada gateway untuk VLAN 10 ya yang kita sudah konfigurasi tadi di router kemudian kita masukkan untuk networknya 192 68 10 0 dengan slash juga kemudian kita lakukan untuk DHCP pool VLAN yang lainnya guru ini sudah selesai pengaturan di routernya jadi kita bisa langsung cek apakah masing-masing komputer ini sudah bisa mendapatkan IP sesuai konfigurasi di router tadi sudah bisa ya oke kita lakukan ke semua komputer biar dia mendapatkan nomor IP langsung dari routernya setelah itu kita mau men-setting untuk yang disini nanti dia bisa kita setting nanti untuk laptop ini dia kita jadikan sebagai VLAN berapa jadi kalau seharusnya kita disini mau setting ini nanti dapat IP IP untuk VLAN 10 seperti itu jadi kita harus setting disini di bagian disini jadi disini kita tambahkan bahwa FA04 ini juga nanti kita setting interface nya VLAN 10 jadi disini kita tambahkan ya konfigurasinya jadi interface FA04 ya ini FA04 ya untuk sweet port modennya kita masukkan ke VLAN 10 jadi anggap kita jadikan masing-masing laptop itu adalah VLAN 10 jadi kita akan setting biar nanti ini masuk dalam kategori VLAN 10 oke disini kita aktifkan Wifi nya biar dia nanti dapat IP seperti itu kok nggak bisa ya apa kita perlu ganti akses point aja oke coba kita ganti akses point ya kita coba ganti akses point kita pakai ini akses point PT oke jadi yang ini kita hapus saja ya untuk konfigurasi yang kita lakukan untuk tadi untuk interface FA04 itu masih tersimpan jadi kita nggak usah konfigurasi lagi jadi tinggal kita pakai ya ini FA04 nya jadi akan langsung disater oke nah disini kita atur di bagian konfigurasi yang sespoin setting ssid nya kita ganti ya menjadi smkn 1 bayan kemudian untuk password nya kita pakai ini ini ada 1 2 3 4 5 oke oh sampai 6 7 8 oke ini itu di bagian oke disini tidak ada pengaturan untuk IP nya ya karena mungkin gara-gara kita tadi sudah setting ini ya nanti akan dipakai untuk filan 10 ya selanjutnya kita aktifkan disini biar dia nanti connect ke akses point nya jadi kita masuk ke laptop ya oke oke jadi kita harus buang dulu ya caranya kita lakukan ke semua laptop ya jadi ini kita matikan oke ini dumpen kita pakai untuk jaringan wireless jadi harus kita cari-cari dulu dimana tempatnya oke kita hilangkan dulu oke setelah kita tambahkan untuk wireless nya sesuai dengan yang diminta oleh laptop dan ini kemudian kita konfigurasi di bagian ini ya PC wireless nah disini kita arahkan ke connect kemudian kita cari nah ini kan nama smwareless yang kita bangun disini tadi ya siapkan satu bahan kemudian kita tandai kemudian kita pilih connect untuk password nya kita masukkan satu sampai delapan oke ini sudah terhubung kita lakukan ke semua laptop ya oke lagi selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang masing-masing laptop kita sudah terhubung ya kita akan coba cek IP nya apakah sudah mendapatkan IP sesuai dengan nomor dari pilihan 10 ya jadi kalau disini tadi kita cek yang terhubung dengan cover dia sudah mendapatkan IP 10.2 jadi disini kemungkinan dia akan mendapatkan 10.3 karena tadi kita susun perurutnya tapi kita cek aja kalau pun tidak 10.3 paling tidak dia sudah sesuai dengan networknya 10.3 berapa yang penting dia sama networknya kita cek di bagian IP oke ini sudah ya nah disini juga oke sudah oke jadi sudah mendapatkan nomor IP nah sekarang kita akan coba kita akan coba komunikasikan ya tes ping uji koneksi apakah masing-masing komputer ini bagian sepilan maupun tidak sepilan sudah bisa terhubung atau terkoneksi kita gunakan yang simple aja ya at simple PDU kita cek yang sepilan dulu oke hasilnya sukses bagian terhubung secara kabel maupun near kabel kemudian kita cek yang beda vilan yang sesama kabel dulu oke kita paling tidak coba dua kali ya oke sudah sukses kita coba yang berbeda kabel dan near kabel ini kita lakukan lagi oke sudah sukses oke jika sudah sukses kita yakin ini juga pasti akan sukses ya jadi konsep dari video pembelajaran kali ini ya kita membangun sebuah jaringan vilan yang terhubung secara kabel dan near kabel oke untuk di bagian yang terhubung secara wireless ini kita tidak bisa menambahkan biar nanti satu access point bisa dua dua vilan disini jadi kita tidak bisa mengkonfigurasi seperti itu ya jadi masing-masing satu access point itu ya bisa digunakan untuk satu vilan jadi kalau saatnya kita ingin menambahkan vilan baru untuk yang vilan 20 ya nanti ada yang terhubung secara wifi jadi kita harus tambahkan lagi access point baru kalau kita jadikan satu disini itu tidak bisa ya jadi kita contohkan saja kalau saatnya kita ingin menambahkan untuk access untuk vilan 10 yang vilan 20 yang terhubung lewat wifi ya jadi kita tambahkan access point baru kemudian kita tambahkan juga untuk kabel yang terhubung dari switch nah yang interface fa06 ini kita harus setting biar biar nanti mode accessnya vilan 20 ya baru nanti kita bisa koneksikan laptop yang memiliki ip vilan 20 jadi kita harus konfigurasi dulu fa06 kemudian switch word nya sorry access ini harus kita ganti menjadi vilan 20 harus kita tambahkan karena kita tadi menginginkan laptop yang terhubung di access point 2 ini nanti adalah vilan 20 jadi kita harus definisikan disini kalau interface fa06 ini khusus untuk vilan 20 jadi sekarang kita tinggal tambahkan laptop cukup satu saja untuk tes kita kita buka dulu kita tambahkan perangkat wireless nya selanjutnya kita buka di bagian di sini tidak ada yang kita setting kecuali kecuali di bagian yang ini saja jadi kita tambahkan untuk password nya kita gunakan void oke disini disini hanya pengaturan di password nya sama SSID kita SSID nya kita janti menjadi point hotspot oke setelah itu kita masuk ke bagian laptop kemudian PC wireless disini kita pilih connect oke kita cari yang buat leda ya karena ini vilan 20 kalau nanti kita terhubung kesini dia larinya ke access point yang jadi nanti dia terkoneksi kesini kalau kita pilih disini kita pilih yang buat leda hotspot kita pilih connect untuk password nya membuang leda oke nah sekarang IP dari laptop ini pasti dia adalah vilan 20 kita cek ya oke ya udah mendapatkan karena masing-masing komputer sudah bisa kita pastikan dia bisa terkoneksi dengan komputer yang lainnya baik yang sevilan maupun yang tidak sevilan ataupun yang terhubung secara kabel maupun yang near kabel jadi untuk video kali ini kita cukupkan ya sampai jumpa pada video selanjutnya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang dan akhir kata Assalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh siapkah hebat selamat menikmati